Hai semuanya terimakasih sudah mengklik video ini Selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini kita akan membuat cemilan yang enak banget super legit super wangi dan ini manis dan juga kurih sebelum menonton silahkan diklik terlebih dahulu yuk tombol subscribe-nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan Terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka nggak pertama siapkan wajan atau panci masukkan satu saset santan kental instan yang ukurannya 65 ml ya Nah selanjutnya masukkan 235 ml air putih jadi totalnya adalah 300 ml santan kalau mau menggunakan santan murni semua dari kelapa asli silahkan langsung pakai 300 ml Nah selanjutnya ini kita masak sambil terus kita aduk hingga santannya mendidih ya jangan ditinggal-tinggal supaya tidak tidak pecah tujuan santannya kita masak supaya tidak gampang basi nanti kuenya masaknya menggunakan api sedang aja ya Nah ini udah mendidih langsung kita matikan ya kemudian ini kita simpan kita biarkan hingga suhu ruangan nah selanjutnya siapkan 250 gram kelapa parut ini setara dengan setengah butir kelapa parut saya pakai yang setengah tua ya jadi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ini akan kita kukus sampai 10 menit ya sampai nanti bener-bener wangi dan juga mateng jadinya nggak gampang basi nah jadi kita sisihkan aja sambil kita kukus langkah berikutnya kita masukkan ragi instan nah jadi kita akan aktifkan terlebih dahulu ya untuk mengetes juga karena ini juga bukan yang baru udah pernah saya pakai sebelumnya tapi tetap saya simpan dalam keadaan tertutup kita masukkan sebanyak 1 sendok teh penuh nah kalau mau bau raginya agak kuat boleh tambahkan sedikit lagi atau pengen mengembangnya lebih banyak silahkan tambahkan lagi kemudian kita masukkan 50 ml air hangat kuku selanjutnya kita aduk nah setelah kita aduk teman-teman bisa tutup ya biarkan 5-7 menit kalau berbusa artinya raginya masih bisa dipakai nah setelah beberapa saat ini udah mengembang ya teman-teman tuh ada busanya kemudian kita akan masukkan bahan lainnya selanjutnya masukkan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram bisa disesuaikan dengan selera ya jika suka manis silahkan ditambahkan dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan nah ini sudah 10 sendok makan langkah berikutnya pecahkan telur ayam sebanyak 2 butir bisa pakai yang ukuran besar ya berikutnya ini langsung aja kita kocok sampai semuanya larut nah kita kocok sampai larut berbusa seperti ini kemudian kita masukkan bahan lainnya masukkan kurang lebih setengah sendok teh garam masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru kemudian kita aduk boleh juga sambil diayak ya jika mau nah ini udah cukup gumpal ya selanjutnya kita masukkan santan yang udah kita dinginkan tadi kita masukkan semuanya santannya kita masukkan semuanya ya pastikan udah benar-benar dingin selanjutnya kita aduk kembali aduk sampai semuanya menyatu bila perlu nanti bisa dibantu menggunakan saringan ya jika ada yang bergerinti satu lagi nah sebelum kita saring kita masukkan margarin yang udah dicairkan dan didinginkan di suhu ruangan masukkan margarin yang cair sebanyak 60 gram Nah kita masukkan ya langkah berikutnya ini diaduk kembali aduk sampai benar-benar tercampur dengan baik nah saya pindahkan sambil saya saring karena adonannya agak kental jadi kita bantu tekan setelah sudah mulus seperti ini dan licin kemudian ini kita tutup ya tutup menggunakan kain kemudian diamkan kurang lebih satu jam nah ini udah satu jam ya kita diamkan kemudian kita aduk aja untuk membuang gas-gasnya kita aduk kembali ya sampai rata langkah berikutnya kita masukkan kelapa parut yang udah kita kukus tadi setelah sudah diaduk rata diaduk sampai benar-benar tercampur dengan baik nah ini udah tercampur rata teksturnya seperti ini ya selanjutnya kita sisihkan siapkan cetakan kue panaskan cetakan saya menggunakan cetakan kue yang cembungnya seperti ini lalu 7 lubang kita panaskan dan menggunakan api sedang lalu kita oles untuk bentuk cetakan sesuaikan dengan selera boleh menggunakan cetakan kue cubit atau kue lumpur selanjutnya kita langsung tuangkan aja adonannya tuangkan sampai 3 per 4 atau penuh kurang lebih seperti ini ya lakukan hingga selesai nah ini udah kita masukkan selanjutnya kita tunggu agak berbuih lalu kita tutup ya Nah jika sudah agak mengembang berbuih kita langsung tutup nah ini kita buka udah mengembang tuh udah keringnya bagian atasnya nggak basah lagi ini bisa langsung diangkat atau dibalik bebas tapi saya akan balikin aja ya Nah jadi kalau mau dibalikan seperti ini dia panggang kedua belah sisinya ya temen-temen ini empuknya empuk banget dan super wangi nah boleh panggangnya kecoklatan seperti ini atau seperti ini juga boleh yang penting jangan sampai gosong supaya nggak pahit jika kedua sisinya udah matang udah boleh kita angkat nah ini udah jadi ya teman-teman kalau mau buat yang ukuran kecil jadi sepertiga cetakan aja seperti ini jadi bisa dijual dengan harga murah dan jadinya pun banyak tapi karena saya pengennya yang besar-besar ya jadi sekali makan langsung kenyang jadi bisa dibuat ukurannya seperti ini cantik banget kan kue kamir kelapa kita udah jadi super lembut super wangi super moist super kempus-kempus nah ini akan coba saya belah ya tuh super empuk lembut banget ya serat dari kelapanya juga kelihatan dan ini pasti sangat gurih manisnya pas kalian wajib banget cobain terimakasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian sampai jumpa kembali semoga kalian suka